Keberadaan Bendung Cisokan yang berada di kawasan Desa Sukarama Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air. Lantas bagaimana pengelolaan di Bendung Cisokan tersebut? Kita ikuti liputan yang berikut ini. Bendung Cisokan yang terletak sekitar 30 km ke arah tenggara dari pusat kota Cianjur kini berusia lebih dari 100 tahun tapi kondisinya masih tetap kokoh bahkan diperkirakan masih akan tetap kokoh hingga 50 tahun ke depan. Bendung Cisokan merupakan sumber pengairan utama bagi lebih dari 5.500 hektare sawah di dataran Cihaya. Tepatnya di 18 desa di Kecamatan Bojong Picung, Ciranjang, dan Haurwangi tanpa Bendung Cisokan, pesawahan di dataran Cihaya dipastikan akan berubah menjadi sawah tada hujan. Bendung Cisokan berikut puluhan kilometer saluran irigasi yang merupakan salah satu infrastruktur penting yang dibangun pemerintah kolonial Belanda di Cianjur. Bahkan menurut sejarawan Reza D. Dinaputra menyebutkan pembangunan sarana irigasi Cihaya telah berhasil mengubah Cianjur menjadi daerah penghasil beras di wilayah Priangan. Di balik manfaat dari Bendung Cisokan untuk masyarakat luas tidak terlepas dari peran seorang pria setengah bayar ini penjaga pintu air yang selama ini mengabdikan dirinya selama 24 jam berada di kawasan Bendung Cisokan. mulai masuk pekerja 187 Pak Pak Kama selama menjalani profesi apa saja yang Pak Kama lakukan kesehariannya? Sehari-hari mencatat belakon 08, terus mencatat belakon 06, kekenangan Juru, terus laporan keadaan air, laporan debit banyir, itu saja Pak, kalau suka dukanya Pak, kalau dukanya waktu musim banyir, nggak ada malam, nggak ada siang, terus dioperasikan pintu air sama POB-nya Pak, ada POB ada tiga, kewenangan PBWS, seharusnya POB itu tambah lagi satu Pak, jadi menjadi empat, lima dengan jurnya, dengan saya. Kan kalau musim banyir Pak, kadang-kadang ada jam 12, ada jam 2 malam itu. Kalau sukanya, ya ada tunjangan lah dari Kabupaten. Karena ini saya tugas dari Kabupaten, ngebantu kewenangan PBWS. Bagaimana pula harapan warga yang juga sekaligus akademisi dari Universitas Pasundan terkait dengan keberadaan Bendung Cisokan di masa mendatang? Masyarakat jajun, juga selaku warga pitwin, tempatan Bojong-Picung lah, desa Bojong-Picung, kampung Bojong-Picung, desa Bojong-Picung. Berharap banyak, agar yang namanya Bendung Cisokan ini, Bendung Cisurung ini, yang kurang lebih mengairi tiga kesamatan, di angka 5.484 hektang, mudah-mudahan ini bisa terus terawat, karena ini juga sudah menjadi, benda apa-apa, juga menjadi cakar budaya lah, yang harus dilesarikan. Terutama saya mungkin mengetuk lah, mengetuk ke hati para pemanggung kebijakan, baik itu di pengairan, atau di pemerintah Kabupaten Cianyur, Kabupaten Cianyur, Provinsi juga Pusat, agar para pemanggung kebijakan punya kepedulian lebih, keperan Bendung ini. Bahkan, kenapa tidak? Mungkin saya juga ke Pak Ridwan Kamil, diusus ke Pak Gubernur Jawa Barat, kepada pemerintah pusat, agar Cisurung ini, yang memang dibuat tahun 1897, yang menembus pasir yang kurang lebih di angka 1.400 meter lah. Mungkin jarang. Dan tadi saya dengar juga pintu airnya, masih manual, yang memang pada saat Belanda. Ini manfaat mungkin yang dibuat oleh waktu zaman Belanda. Sama hari ini masih bisa lesari. Hanya mungkin perlu terintegrasi dari berbagai komponen, termasuk juga masyarakat yang ada di ulu sungai, agar yang namanya pohon-pohon yang ada di ulu sungai itu bisa lesari, bisa terus dijaga, jangan sampai justru saat ini gunung. Kalau gunung airnya bisa bisa kelihatan, seperti warna keempat belatan. Ya mudah-mudahan saja kalau terintegrasi, dan ini bisa jadi destinasi wisata. Kalau ini bisa jadi destinasi wisata, kenapa tidak? Karena alamnya sangat bagus, EU-nya sangat gila. Tapi seperti tadi, ada usulan-usulan, ya terutama dari pengelola di sini. Karena tugasnya itu 24 jam, bagaimana mengendalikan, bagaimana mengatakan air, bagaimana membuang, dan kurang lebih 1.800 meter, dengan 15 titik yang harus dia kelola. Kerja ekstranya 24 jam. Ini ada harapan, bagaimana kalau misalkan tenaganya itu ditambah. Nah, ini yang punya 3 orang, 4 orang, bisa jadi 5, 6 orang. Pengelolaan ribuan rakyat, zaman penjajahan Belanda waktu itu, tidaklah sia-sia, karena bentuk cisokan berikut saluran irigasinya, sampai sekarang, masih berfungsi dengan baik. Iman Sulaiman, untuk kabar Cianjur.